Halo assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Di undang pun kalian berada sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita masih ngebahas series Loki season kedua episode ketiga Wow, keren banget Tapi disini kita akan berfokus kepada Miss Minute nih Miss Minute ini keliatan banget nih di episode ketiga Penampilan pertamanya udah suspect banget ya teman-teman ya Banyak hal dan rahasia yang ia sembunyikan Apalagi kemungkinan dia ini bisa jadi the main villainnya ya Di series Loki ini Waktu season pertama sih gak terlalu kelihatan Miss Minute ini Tapi di series season kedua ini Wow, gila banget ya si Miss Minute ini suspect banget Oke, kita akan bahas ya tentang si Miss Minute ini, teorinya, dan posibilitas karakter ini Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum join grup Telegram Jokastoy Segera join ya Link invite grupnya sudah aku taruh di pin kolom komentar Dan bagi kalian yang ketinggalan breakdown penjelasan episode 1, episode 2, episode 3, season kedua Loki Wajib banget nonton video-video aku yang ini dengan penjelasan easter egg dan detail lainnya yang mind-blowing Link videonya sudah aku pin di kolom komentar Oke, langsung aja ya Ini dia pembahasannya Here we go Jadi Miss Minute ini pertama kali itu diperkenalkan di Loki season pertama ya guys ya Dia ini merupakan semacam artificial intelligence atau AI memiliki kecerdasan dan free will Atau kehendaknya sendiri untuk develop ya, mengembangkan programnya sendiri ya Sama seperti Vision Ultron yang sudah pernah diperkenalkan di film Iron Man ya guys ya Miss Minute ini seperti kaki tangannya si Hihuri Man Hihuri Man itu tidak langsung bekerja di TVA ya Hihuri Man berada di Citadel End of Time Dan yang ngerunning menjaga TVA program administrator itu AI Miss Minute atau artificial intelligence-nya Miss Minute Plus si Auroboros itu ya guys ya, si OB Jadi mereka berdua ini kolaborasinya Tapi yang memiliki akses ke seluruh perangkat TVA itu ialah Miss Minute daripada Auroboros Miss Minute juga bisa berada di Citadel End of Time ya Dialah yang nge-welcoming ketika Sylvie dan Loki berhasil mencapai di Citadel End of Time Di episode 3 kemarin terlihat banget ya kalau si Miss Minute ini creepy dan menakutkan ya teman-teman Dia sangat terobsesi dengan Hihuri Man maupun variannya Jadi walaupun ia baru pertama kali ketemu sama Victor Timely Karena ia mikirnya itu tetap Hihuri Man dan varian Kang lainnya Jadi dia tetap menaruh rasa cinta gitu ya Dan seperti terobsesi psikopat gitu sampai-sampai menakuti si Victor Timely Keinginan terbesar dari Miss Minute ini ialah memiliki physical body atau tubuh fisik ya Ia sudah punya artificial intelligence atau kecerdasannya free will sendiri Namun ia tidak memiliki fisik gitu ya Dan ia ingin sekali menjadi lover atau pendampingnya si Victor Timely nanti ketika menjadi Hihuri Man yang baru Dan ini creepy banget ya guys Bahkan ia sampai menghianati dan mempengaruhi Victor Timely untuk membuang si Ravonna ke laut gitu ya guys ya Ia juga terlihat tidak ingin kalah dari Ravonna Renslayer Ketika Ravonna dan Victor ini sudah mulai dekat Sudah mulai ada rasa gitu lah Jadi dia seperti memotong pembicaraan dan sebagainya Dan disini aku juga menaruh curiga ya Apakah benar apa yang dilakukan oleh Ravonna dan Miss Minute memberikan buku TVA ke Victor Timely kecil Itu merupakan suruhannya Hihuri Man Atau jangan-jangan itu cuma akal-akalannya Miss Minute aja ya teman-teman ya Sampai saat ini kita masih belum tahu sih tentang posibilitas karakter Miss Minute ini antagonis atau protagonis Tapi kalau dilihat dari episode ketiga dia ini kayak suspek banget ya Perlu dicurigai dan patut dicurigai si Miss Minute ini Yang namanya AI atau Artificial Intelligence Kalau dia sudah pengen tubuh fisik itu nanti akan jadi jahat ya Kayak Ultron Vision di series What If yang malah jadi ingin menghancurkan multiverse Lebih kurang si Miss Minute ini akan sama kayak Ultron ya Kalau udah dapet tubuh fisik jadi jahat Bahkan Miss Minute berkata kepada Victor Timely bahwa dia ingin mereka berdua seperti dahulu lagi Berdampingan bersama memimpin bersama hingga akhir waktu di The End of Time Jadi Miss Minute ini udah lama banget menemani Hihuri Man Dari sebelum ia membentuk TVA sebelum terjadi Multiversal War Bahkan setelah itu semua Miss Minute inilah ya yang selalu menemani Hihuri Man Menjadi pendampingnya bersama-sama bermain catur dan sebagainya ya Jadi memang dia ini kayak suka banget Dan juga ada teori yang lumayan kuat ya teman-teman ya Berkata bahwa Miss Minute ini merupakan entitas atau Artificial Intelligence Yang dibuat oleh Hihuri Man jauh di masa depan Namun menggunakan kesadarannya Raphona Renslayer Makanya ketika Miss Minute ini hidup menjadi AI Dia ini seperti memiliki obsesi dan kesukaan terhadap Hihuri Man maupun variannya Victor Timely Ini merupakan sifat alami dan naturalnya Raphona Renslayer yang memang cinta ya dengan Hihuri Man Di versi komiknya sendiri Miss Minute ini gak ada ya teman-teman ya Jadi ini karakter original MCU Namun Raphona Renslayer itu memang ada di versi komiknya Dan merupakan pendamping ya atau pacarnya si Kang ini dalam Conqueror atau menaklukkan berbagai Multiverse Raphona Renslayer ini merupakan princess atau putri dari abad ke-31 jauh di masa depan Dengan teknologi yang sangat maju dan advance banget ya guys ya Raphona merupakan putri dari sebuah kerajaan teknologi hebat gitu Dan kemudian diculik ya oleh si Kang ini dibawah kepadanya untuk dijadikan pendampingnya Miss Minute ini juga ya sebenarnya teman-teman yang mengunci pintu menuju mesin temporal loom Ketika Obi atau Oroboros ingin membenarkan mesin temporal loom itu Ketika di episode pertama kan pintu menuju mesin temporal kan bisa-bisa aja dibuka ya Namun ketika memasuki episode ketiga ternyata itu mesinnya dikunci ya guys ya Tidak bisa masuk kecuali menggunakan aura temporalnya He who remain ataupun variannya Aku suspek banget kalau ini adalah ulahnya si AI atau Miss Minute itu sendiri Karena Miss Minute lah menurut Oroboros yang memiliki akses ke berbagai universe Semesta, timeline, TVA, mesin-mesinnya, dan advance-nya juga Sehingga menurut aku ini merupakan salah satu rencananya Miss Minute juga Untuk membuat para anggota TVA seperti Oroboros, Cassie itu tidak bisa membenarkan mesin temporal loom Jadi mereka harus membawa varian Victor Timely ke TVA untuk menggunakan aura temporalnya Membuka pintu mesin menuju temporal loom Obsesi dan rasa besar ingin memiliki Miss Minute terhadap Victor Timely di episode ketiga Itu sangat membuat aku terkejut ya teman-teman ya AI seperti Miss Minute ini saja bisa membuat aku ketakutan ya Apalagi kalau beneran ya Bahkan ia sangat ingin banget tubuh fisik ya kepada Victor Timely ini Dan ia rela melakukan apapun kepada Victor Timely bahkan membuat Raphona Renslayer itu bahaya guys Jadi memang sih kalau ada teori yang berkata bahwa Miss Minute ini diciptakan berdasarkan kesadarannya Raphona Renslayer yang sudah mati di perang Multiversal War Saking cintanya He Who Remain dengan Raphona Ini kayaknya benar adanya Ketika Loki traveling dan time sleeping ke masa depan di TVA Ia mendengarkannya sebuah rekaman percakapan romantis antara Raphona dan juga He Who Remain Di tahun 2321 Tepatnya di bulan Desember ya Disini mereka seperti pasangan dan lover gitu ya Kapel banget mereka berdua He Who Remain berkata bahwa si Raphona ini sangat marvelous Marvelous tuh amazing atau luar biasa Dan ia sangat senang memimpin berdampingan dan didampingi oleh Raphona Bahkan di akhir ya ketika Sylvie mengirim Raphona ke Citadel End of Time dengan tempetnya He Who Remain Disana akhirnya Raphona pun mengeluarkan si Miss Minute yang dikunci si Victor Timely ya Ditempet karena ketakutan lihat sifatnya Miss Minute ini yang psikopat banget ya guys ya Disini Miss Minute berkata Kepada jasadnya si Hero Man yang sudah membusuk itu Aku mengetahui semua rahasiamu Tapi kenapa kau menentangku Kata si Miss Minute ini Bahkan ia berkata kepada Raphona Bahwa ia juga mengetahui rahasia besar Raphona Renslayer Yang pastinya akan membuat Raphona ini marah besar Banyak orang bertanya ya di akhir ending episode ketiga ini Rahasia apa sih yang disebut jika Miss Minute Dan akan terungkap nanti kepada Raphona dan membuatnya kesal Apakah teori mengenai dirinya ini sebenarnya adalah kesadaran Raphona yang sudah mati Atau teori yang kedua adalah Raphona ini diculik ya Seorang prinses atau putri dari masa depan Yang memiliki kehidupan bahagia Eh malah diculik untuk jadikan agent TVA Karena memang kan seluruh agent TVA ini memiliki varian dari berbagai timeline Nah inilah nanti yang akan terungkap di the next episode ya guys Jadi itu guys penjelasan dari aku tentang karakter Miss Minute yang suspect banget Dan mungkin bisa aja adalah aktor dibalik layar Villain tersembunyi Main villain penjahat sesungguhnya Yang membuat skenario yang terjadi di episode ketiga season kedua ini Setelah kematian He Who Remain ya Akal-akalannya Miss Minute aja Untuk memberikan buku TVA kepada Victor Timely kecil Padahal He Who Remain tidak menyuruhnya Tapi mungkin bisa aja itu benar ya temen-temen ya Jadi disini masih posibilitasnya itu luas banget nih Masih banyak banget teori dan juga rumor ya guys Oke temen-temen semuanya Itu dia ya penjelasan dari aku Untuk karakter Miss Minute yang suspect banget Dan wajib dicurigai Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Pendapat kalian tentang karakter Miss Minute ini Thank you for watching my videos Dan bagi itu like and subscribe Ketemu lagi di video aku berikutnya Sampai jumpa semuanya Bye-bye See you next time